Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ibu bapak semua Berjumpa kembali dengan kami Anak petani alahan panjang Hari ini hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 Oke seperti biasanya Kita akan membagikan informasi Mengenai harga sayur mayur Dari pasar petani alahan panjang Sumatera Barat, Kabupaten Solok Kecematan Lembah Gumanti Dan seperti biasa Harga yang akan kita sampaikan Adalah harga jual petani Dan ini adalah harga karungan Bukan harga eceran Ataupun harga jual pedangang Dan bagi ibu bapak Atau teman-teman semua Yang baru bergabung Atau baru menemukan channel kami Anak petani alahan panjang Alangkah baiknya Ditekan dulu tombol subscribe Kemudian like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar saat kami Memberikan informasi Atau update terbaru Ibu bapak dan teman-teman semua Tidak ketinggalan informasi Dari kami tentunya Baiklah ibu bapak dan teman-teman semua Kita mulai saja memberikan informasi Untuk hari ini kita awali dengan harga cabai merah Untuk hari ini ada perubahan Dibanding hari kamis Untuk hari ini cabai merah Dengan kualitas yang terbaik Laku di kisaran harga 30 sampai 33 ribu rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga cabai hijau Atau ladomudo Untuk hari ini berkisar di harga 15 sampai 17 ribu rupiah per kilonya Dengan ukuran barang yang sangat bagus Dan kualitas yang terbaik Sedangkan untuk harga cabai rawit Untuk hari ini berkisar di harga 23 sampai 25 ribu rupiah per kilonya Selanjutnya kita masuk kepada Harga bawang merah hari ini Hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 Dari Pasar Alahan Panjang Sumatera Barat Kabupaten Solo Kecamatan Lembah Gumanti Untuk hari ini harga bawang merah Mengalami sedikit penurunan Dibanding hari sebelumnya Untuk hari ini harga bawang merah Ampera atau ukuran yang paling terkecil Untuk hari ini laku di kisaran harga 10 sampai 11 ribu rupiah per kilonya Kemudian untuk harga bawang merah Dengan ukuran yang sedikit lebih besar Atau ampera meja Untuk hari ini laku di kisaran harga 12 sampai 13 ribu rupiah per kilonya Kemudian untuk bawang merah Dengan ukuran sedang untuk hari ini Atau menengah-menengah halus Untuk hari ini laku di kisaran harga 13 sampai 14 ribu rupiah per kilonya Kemudian untuk bawang merah Dengan ukuran menengah kasar Untuk hari ini laku di kisaran harga 16 sampai 17 ribu rupiah per kilonya Ada pun yang menjual di harga 18 ribu rupiah per kilonya Sudah dengan kualitas yang terbaik Dan dalam keadaan kondisi kering Kemudian untuk bawang merah Dengan ukuran besar Kita mulai dari yang super-super Untuk hari ini laku di kisaran harga 20 sampai 22 ribu rupiah per kilonya Kemudian untuk harga SPJ Untuk hari ini 23 sampai 25 ribu rupiah per kilonya Sedangkan untuk bawang merah Dengan ukuran jumbo Atau dengan kualitas yang terbaik Untuk hari ini laku di kisaran harga 25 sampai 28 ribu rupiah per kilonya Dan informasi harga ini Kami dapatkan dari para petani kita Namun tidak semua dari para petani kita Menjual dengan harga yang kami sebutkan Ada yang menjual kurang Ada pun yang menjual lebih Kemudian untuk harga kentang Untuk hari ini 10 sampai 12 ribu rupiah per kilonya Dengan ukuran barang yang sangat bagus Dan kualitas yang terbaik Kemudian untuk harga daun sup Atau seledri Untuk hari ini berkisar di harga 27 sampai 29 ribu rupiah per kilonya Dan untuk harga pangsit Untuk hari ini masih berkisar di harga 3 sampai 5 ribu rupiah per kilonya Kemudian untuk harga selada Untuk hari ini masih berkisar di harga 17 sampai 19 ribu rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga daun bawang Atau bawang perai Untuk hari ini berkisar di harga 10 sampai 11 ribu rupiah per kilonya Dengan kualitas yang terbaik Kemudian untuk harga loba Atau kol bulat untuk hari ini Masih berkisar di harga 2 sampai 4 ribu rupiah per kilonya Dan untuk harga terong Untuk hari ini 4 sampai 5 ribu rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga Ubi Jalar atau Capello Untuk hari ini 2 sampai 3 ribu rupiah per kilonya Dan untuk harga daun bawang Atau tombak bawang Untuk hari ini laku di kisaran harga 2 sampai 3 ribu rupiah per kilonya Sedangkan untuk harga tomat Untuk hari ini masih berkisar di harga 5 sampai 6 ribu rupiah per kilonya Dan untuk harga japan Atau siam untuk hari ini Masih di angka 2 sampai 3 ribu rupiah per kilonya Dan untuk harga wortel Untuk hari ini dengan ukuran yang sangat besar Dan kualitas yang terbaik Laku di kisaran harga 6 sampai 7 ribu rupiah per kilonya Jadi itulah informasi yang bisa kami bagikan Kepada ibu bapak dan teman-teman semua Mudah-mudahan bermanfaat Kami mohon maaf jika ada salah kata Ataupun salah penyampaian Dan kami aturkan terima kasih Kepada ibu bapak dan teman-teman semua Yang selalu mendukung Dan mensupport channel Anak Petani Alahan Panjang Dan sampai ketemu lagi Di video berikutnya Jangan lupa di share Dibagikan kepada Family atau sanak saudara Mana tahu mereka membutuhkan Baiklah kami tutup dulu videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton